Saudara Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, serta rekening milik Al Zaitun. Tim yang dibentuk oleh Bareskrim Polri ini salah satunya untuk berkoordinasi dengan PPATK terkait hasil analisis soal kasus transaksi mencurigakan dalam ratusan rekening atas nama Panji Gumilang. Selain itu, dalam proses penyidikan, Direkturat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga akan memeriksa sejumlah saksi ahli. Ya, itu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim. Nanti itu sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terakhir. Kemarin sudah dipanggil untuk verifikasi dari pimpinan Al Zaitun dan saat ini sedang dalam proses collecting dari penyidik untuk melengkapi administrasi penyidikan lainnya serta akan menyiapkan saksi-saksi serta ahli yang terkait. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir 256 rekening diduga milik pemimpin pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang yang terdaftar dengan enam nama yang berbeda. Pemblokiran rekening untuk memeriksa ada tidaknya unsur pidana yang terkait dengan rekening milik Panji Gumilang. Dan memang PPATK sejauh ini sudah memblokir ya sebanyak 256 rekening yang terkait atas nama Panji Gumilang ya dan ini sudah memakai juga anam identitas ya dengan nama-nama yang hampir sama tapi isinya apanya berbeda gitu ya Panji Gumilang, ada Sheikh Panji, macam-macam gitu ada 6 identitas kemudian juga ada 33 rekening atas nama Yayasan. Sebelumnya, temuan 256 rekening milik Panji awalnya diungkap oleh Menko Polukam Mahfud MD. Mahfud menyebut ada 256 rekening atas nama Panji Gumilang dan 33 rekening atas nama Pondok Pesantren Al Zaitun yang sedang dianalisis PPATK karena transaksinya dinilai mencurigakan. Salam Panji Gumilang, nama dia tuh 6 ada Pak Putoto, ada Panji Gumilang, ada Tusa lah pokoknya 6 lah dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada penjujuan uang atau tidak? Ada transaksi mencurigakan gitu, Pak? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK sekarang sedang diambil oleh PPATK agak mencurigakan. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sempat diperiksa polisi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tim Liputan, Kompas TV Sebelumnya, polisi menemukan tindak pidana baru dalam kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Tindak pidana baru yang ditemukan pada eskrim terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menemukan sebuah tindak pidana baru yang kita katakan baru, yaitu terkait penelusuran dugaan transaksi mencurigakan. Rekening Panji Gumilang, kita terhubung dengan Jurnalis Kompas TV, Mas Di Rahmawati di Baris Krim Polri. Sore Iwati, apakah polisi sampai saat ini sudah menemukan ada pelanggaran pidana atau tidak dari ratusan rekening milik Panji Gumilang yang diblokir? Iya, hingga saat ini memang dari pihak kepolisian itu masih melakukan pemeriksaan berkoordinasi dengan PPATK. Hal ini disampaikan oleh Kadif Humas Pori Irjen Sandinugroho, di mana Pori akan membentuk tim khusus bersamaan dengan PPATK untuk mengusut transaksi mencurigakan di 256 rekening milik Panji Gumilang. Dan sebelumnya juga ini diungkap oleh Menko Polhukam, Mahmud MD menyebutkan bahwa ada 256 rekening atas nama Panji Gumilang yang diduga ini memiliki transaksi yang mencurigakan. Dan juga selain itu, dari 256 rekening ini ada 6 nama yang berbeda yang terdaftar atas namanya Panji Gumilang ini. Selain itu juga, dari PPATK juga telah memblokir 256 rekening ini. Dan dari PPATK juga melakukan pemeriksaan terhadap 33 rekening atas nama Pondok Pesantren Al Zaitun. Untuk saat ini PPATK itu masih melakukan proses analisis, di mana itu diduga mencurigai adanya praktik pencucian uang yang dilakukan melalui Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan dari pemblokiran ini memang dari pihak Kompolisi dan juga PPATK itu saling berkoordinasi. Dan juga ada PPATK yang telah membentuk tim khusus untuk memproses dan juga menganalisis apakah benar adanya tindak pidana pencucian uang di 289 rekening atas nama Panji Gumilang dan juga rekening dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain itu, juga dari Panji Gumilang sendiri telah ditetapkan sebagai saksi pada kasus dari penistaan agama dan juga kasus hujanan kebencian. Sebelumnya Panji Gumilang sendiri telah diperiksa oleh Baris Mempori dan untuk dugaan penistaan agama oleh dirinya dan juga kasus hujanan kebencian ini dijadikan dalam satu berkas perkara dan saat ini statusnya masih saksi. Dan kedua kasus ini masih sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Dari Dirti Pidum Paris Mempori, Brikjan Juhandani Raharjo menyebutkan bahwa dari peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dari kasusnya Panji Gumilang dalam penistaan agama ini tidak berkaitan dengan bagaimana aktivitas dan juga bagaimana struktur dari institusi Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun ini memang dari sendiri, dari pribadi, dari Panji Gumilang sendiri. Dan untuk saat ini memang dari Panji Gumilang masih berstatus saksi pada dugaan kasus penistaan agama dan juga kasus hujanan kebencian. Dan jika dari adanya kajian lain, maksud kami jika kajian dari Al Zaitun ini dianggap sesat, maka ini merupakan ranah dari Kementerian Agama, Isan. Masni Rahmawati melaporkan langsung dari Baris Krim Mabes Polri, Jakarta. Terima kasih.